Kopsalulitas Polri terus mempersiapkan pengamanan jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Lebih dari 200 personil BKO PAS Pampres yang akan mengawal tabu VVIP selama pelaksanaan kegiatan KTT G20 diberikan sejumlah pelatihan. Mulai dari pelatihan mengemudikan kendaraan konvensional kekendaraan listrik dan pelatihan pengamanan rangkaian formasi pengawalan di rute-rute yang akan dilalui para delegasi dan tabu VVIP. Serta melatih personil dalam penggunaan bodycam yang dapat melakukan live streaming dan dibantau oleh jajaran di POSKO. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan, meminta seluruh personil akan melakukan tindakan dengan mengembangkan sifat humanis. Harapannya dengan pelatihan ini anggota lebih memahami akan tugasnya, kemudian anggota menjadi mahir, menjadi terampil, dan itu dengan etikud yang betul-betul sesuai.